Mekanisme pelaksanaan penggerakan dan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi keluarga terdiri dari Tahap Persiapan Persiapan yang dilakukan oleh penyuluh KB, PLKB, dan kader IMP meliputi Pembekalan bagi kader terkait sosialisasi vaksinasi, cara melakukan pemetaan, pendataan, serta tahapan pelaksanaan vaksinasi bagi keluarga Setelah diberikan pembekalan, kader mulai melakukan sosialisasi tentang COVID-19, disiplin 3M, dan program vaksinasi kepada sasaran sekaligus melakukan pemetaan sasaran keluarga Pemetaan data sasaran vaksinasi dilakukan oleh kader IMP, dibantu oleh penyuluh KB atau PLKB, dengan mengacu pada data PK21 dan mengecek status sasaran vaksinasi yang dapat dilihat pada sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 Setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menetapkan jadwal pelayanan, maka dapat dilaksanakan koordinasi pelaksanaan vaksinasi keluarga Persiapan yang dilakukan oleh puskesmas atau tenaga kesehatan Puskesmas atau tenaga kesehatan memastikan ketersediaan vaksin berdasarkan kebutuhan dan lokasi termasuk distribusinya Bidan mendapatkan pembekalan yang dikoordinir dan dilaksanakan oleh puskesmas Puskesmas membuka akun piket dengan memberi kode kepada praktek maliri Bidan Persiapan yang dilakukan oleh babinsa atau babin kantik mas Melakukan pengamanan dan pengaturan peserta vaksinasi pada saat proses pelaksanaan vaksin di tempat kegiatan Membantu edukasi masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan saat pelaksanaan vaksinasi Membantu penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat pelaksanaan vaksinasi Persiapan yang dilakukan oleh Bidan Menyiapkan ruangan vaksinasi sesuai dengan protokol kesehatan Menghitung jumlah ketersediaan vaksin dan pendukung lainnya dengan target peserta vaksin yang akan dilayani Berkoordinasi dengan puskesmas setempat dalam pendistribusian vaksin hingga sampai di tempat pelayanan Melaksanakan vaksinasi keluarga termasuk anak usia 12 tahun ke atas dan ibu hamil Sesuai alur dan standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes Pelaksanaan kegiatan Peserta vaksin keluarga datang ke tempat pelayanan dengan mematuhi protokol kesehatan Petugas menyiapkan kertas kendali Meminta KTP dan KK untuk melakukan verifikasi Peserta mengisi bagian identitas dan pertanyaan screening pada kertas kendali Petugas memanggil peserta sesuai urutan kedatangan Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik sederhana meliputi tekanan darah, pemeriksaan suhu tubuh, serta memeriksa kembali pertanyaan screening yang telah diisi peserta Sekaligus mengidentifikasi riwayat terkonfirmasi COVID-19 atau penyintas Jika diputuskan pelaksanaan vaksinasi harus ditunda karena adanya alasan medis tertentu Maka sasaran dapat kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi jadwal yang diberikan oleh petugas kesehatan Apabila terdeteksi memiliki penyakit tidak menular yang memerlukan penanganan khusus atau terinfeksi COVID-19 Maka pasien dirujuk ke poli umum untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut Bagi peserta yang dinyatakan sehat dapat diberikan vaksinasi Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin terkait manfaat, kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin terjadi, dan upaya penanganannya Untuk vaksin multidosis, petugas menuliskan tanggal dan jam dibukanya file vaksin Berikan vaksinasi secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan aman Selesai penyuntikan, petugas menuliskan jenis vaksin, jam pelayanan, dan nomor batch pada kertas kendali Dan meminta peserta menuju meja 2 dengan membawa kertas kendali yang telah diisi Peserta menyerahkan kertas kendali kepada petugas meja 2 Peserta menunggu selama 15 menit Petugas memasukkan semua data registrasi, hasil screening, dan hasil layanan vaksinasi yang terdapat pada kertas kendali Serta hasil observasi ke dalam aplikasi P-Care Vaksinasi dengan menggunakan user petugas pencatatan dan observasi Jika peserta belum terdaftar dalam aplikasi atau perlu adanya perubahan data Maka petugas akan melakukan pendaftaran atau perubahan data terlebih dahulu Pada aplikasi P-Care Vaksinasi dengan menggunakan user petugas praregistrasi Kemudian, petugas meja 2 meminta sasaran menandatangani formulir pernyataan registrasi sasaran vaksinasi COVID-19 Atau formulir pernyataan perubahan data sasaran vaksinasi COVID-19 Yang kemudian ditandatangani juga oleh petugas Selanjutnya, petugas meja 2 melakukan input data registrasi Bila tidak memungkinkan untuk men-input data secara langsung ke dalam aplikasi Maka catat secara manual menggunakan format Excel standar untuk kemudian di-input ke dalam aplikasi Petugas memberikan kartu vaksinasi manual Apabila terjadi reaksi, keluhan, gejala atau kipi yang dialami selama observasi Tindak lanjuti dengan pencatatan dan pelaporan kipi melalui website keamanan vaksin Tahap Pemantauan Evaluasi Kader melakukan pencatatan dan pelaporan Serta pengecekan terhadap data peserta vaksin yang sudah terdata Dengan jumlah yang sudah terlayani vaksin Penyulung KB atau PLKB bersama Kader Memantau perkembangan kesehatan pasca vaksin Terhadap masyarakat di wilayahnya masing-masing Bidan bersama Kader melaporkan segera dan membantu pasca kejadian yang tidak diinginkan setelah vaksinasi Dengan melakukan pendampingan atau berkoordinasi dengan RSUD atau Kuskesma setempat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut Kader dan Bidan melaporkan realisasi dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi keluarga di rumah Petugas mematakan keluarga atau anggota keluarga yang tidak dapat datang pada saat penjatualan Berkoordinasi dengan Ketua RW atau RT untuk melakukan kunjungan ke rumah keluarga atau anggota yang belum melaksanakan vaksinasi Bidan melakukan screening dan vaksinasi di rumah keluarga atau anggota keluarga bersama penyulung KB atau PLKB dan Kader KB Kader melakukan pencatatan dan pelaporan Penyulung KB atau PLKB bersama Kader memantau perkembangan kesehatan pasca vaksin terhadap masyarakat di wilayahnya masing-masing Bidan bersama Kader segera melaporkan dan membantu pasca kejadian yang tidak diinginkan setelah vaksin Dengan melakukan pendampingan atau berkoordinasi dengan RSUD atau puskesma setempat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut Kader dan Bidan melaporkan realisasi pelaksanaan dan masalah atau kendala yang dihadapi Terima kasih telah mengikuti mekanisme pelaksanaan penggerakan dan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi keluarga Tetap patuhi protokol kesehatan Lindungi diri, lindungi keluarga Hidup berencana itu keren